Pemirsa pihak kewasian Polresta Bandung mengelar operasi patuh lodaya 2023 di wilayah Kabupaten Bandung Senin pagi pada operasi patuh lodaya kali ini, petugas lebih mengedepankan himbawan kepada masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Sebenyak 220 personil Polresta Bandung dikerahkan dalam pelaksanaan operasi patuh lodaya 2023 di wilayah Kabupaten Bandung. Operasi patuh lodaya ini akan digelar selama dua pekan ke depan yakni mulai tanggal 10 Juli hingga 23 Juli 2023. Pada operasi patuh kali ini, petugas kepolisian akan melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang kerap terjadi diantaranya pengendara yang tidak menggunakan helm serta kendaraan yang menggunakan knalpot bising. Selain melakukan penindakan, petugas kepolisian pun akan memberikan sosialisasi kepada para pengendara untuk tertib dalam berlalu lintas. Dalam pelaksanaan operasi patuh lodaya 2023, Polresta Bandung memiliki 17 orang anggota yang dapat melakukan tilang kepada pengendara yang melakukan pelanggaran dikarenakan atau memiliki sertifikat penindakan pelanggaran. Harapannya dengan apel gelar pasukan dan nanti akan dilanjutkan oleh kegiatan penerbiban atau penindakan pelanggaran bagi pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi kecelakaan seperti contohnya tidak menggunakan helm, melawan arus, dan tidak menggunakan sehat di belt ataupun speeding, ataupun mebut, itu kan potensi fatalitasnya tinggi. Itu akan kita coba kejar ke arah sana supaya target dari operasi ini seperti menurunnya jumlah pelanggaran, menurunnya jumlah laka lantas, yang paling penting menurunnya jumlah fatalitas laka. Diharapkan dengan adanya operasi patuh lodaya 2023 ini dapat menurunkan angka kecelakaan lalu lintas serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib dalam berlalu lintas.